Intro Halo semua, selamat datang kembali di perkulian daring akuntansi bersama saya, Nilam Kemala Pada pertemuan kali ini, kita masih berkutat dengan siklus akuntansi usaha dagang, tapi tentu saja dengan topik yang berbeda Di pertemuan ke-12 ini, kita akan diskusi tentang jurnal khusus Pembahasan tentang jurnal khusus akan dibagi menjadi 2 pertemuan, yaitu minggu ini dan minggu depan Tanpa berlama-lama, kita mulai aja ya Oke, ready, let's go! Apa? Aktivitas usaha dagang gak jauh-jauh dari Pembelian barang dagang, penjualan barang dagang, mengeluarkan uang untuk pembelian barang dagang secara tunai dan kredit Dan yang keempat, menerima uang dari penjualan barang dagang secara tunai dan kredit Keempat, aktivitas itu akan terjadi berulang-ulang pada usaha dagang Sehingga, usaha dagang membutuhkan jurnal khusus untuk keempat aktivitas tersebut Nah, apaan untuk jurnal khusus? Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang terjadi secara berulang Seperti transaksi yang terjadi pada aktivitas di usaha dagang tadi Transaksi pembelian, transaksi penjualan, transaksi pengeluaran kas, dan transaksi penerimaan kas Sehingga, jurnal khusus pun terdiri dari Jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal penerimaan kas Terus, apa dong gunanya kita harus bikin jurnal khusus? Kenapa sih gak jurnal umum aja? Nah, manfaat jurnal khusus Yang pertama, jurnal khusus itu membantu perusahaan untuk mencatat transaksi tanpa nyebutin apa nama akunnya Karena, memang udah tersedia di tabelnya Jadi, kamu gak perlu mikir ini debit apa kredit ya Yang kedua, ketika posting ke buku besar Kita cuma perlu menjumlahkan seluruh saldo dengan akun yang ada di setiap kolom jurnal khusus Jadi, gak seribet posting buku besar yang udah pernah kita pelajari sebelumnya Yang ketiga, akan gampang bagi kita untuk melihat jumlah piutang pelanggan dan jumlah hutang kita ke supplier Lalu, apa bedanya dengan jurnal umum? Jurnal umum bentuknya ada dua lajur, yaitu kolom debit dan kredit Posting ke buku besarnya pun setiap kali ada transaksi Pencatatannya dilakukan secara kronologis untuk semua transaksi Pencatatnya pun cukup satu orang saja Yang paling mencolok adalah, font jurnal umum itu baku Ada tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit Di mana-mana kita lihat pasti sama Sedangkan jurnal khusus, bentuknya terdiri dari banyak lajur Posting ke buku besarnya dilakukan secara kolektif dan berkala Pencatatan dilakukan untuk transaksi sejenis dan sering terjadi Pencatatnya pun bisa beberapa orang Kebalikannya dari jurnal umum, form jurnal khusus ini beda-beda Maksudnya, bukan untuk setiap jenis transaksi ya Tapi, untuk jurnal pembelian saja bisa beberapa jenis Penasaran kan? Nanti kita bahas Kita masuk ke jurnal khusus yang pertama, yaitu jurnal pembelian Jurnal pembelian Jurnal pembelian adalah jurnal yang hanya digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang dagang secara kredit Ingat ya, hanya mencatat transaksi pembelian secara kredit Artinya, pembelian secara tunai gak masuk jurnal pembelian Retur pembelian pun juga gak masuk jurnal ini Oke? Ini contoh format jurnal penjualan untuk sistem periodik Ada 7 lajur Ada halaman di pojok kanan atas yang menunjukkan ada di halaman berapa jurnal ini kita buat Nah, kenapa saya bilang ini adalah format untuk periodik? Karena pakai akun pembelian Oh ya, kalau kalian dulu pernah belajar akuntansi DSMA Dan menemukan bahwa formatnya beda dengan apa yang ada di layar It's okay ya Karena memang dari berbagai macam referensi pun Formatnya beda-beda Yang penting ada tanggal, nomor faktur, nama kreditur, atau tempat kita beli barang dagang Syarat pembayaran, ref, dan akun pembelian serta utang usaha Sedangkan untuk format perpetual, agak lebih banyak nih kolomnya Tetap ada halaman di pojok kanan atas Dan akun pembelian berubah jadi persediaan Nah, di kolom akun lainnya Itu untuk mencatat pembelian yang bukan merupakan barang dagang Tapi kayak beli peralatan gitu atau bayar ongkos angkut Sekarang kita masuk ke contoh soal Transaksi itu, ayo kita bikin dulu alurnya untuk membangun kerangka berpikir kita Ingat ya, ini adalah transaksi pembelian PT Emak, si pembeli, membeli barang dagang ke PT Abah, PT Cemara, dan PT Keluarga Yang berperan sebagai pemasok Kita masuk ke soal pertama Tanggal 5 April 2012 PT Emak membeli barang dagangan dari PT Abah secara kredit Sebesar Rp. 300.000, terminnya 4 per 15 dan per 30 Maka, jurnal khusus pembelian untuk transaksi ini adalah Tanda centang di kolom ref artinya sudah diposting di buku besar Dan jangan lupa halaman di pojok kanan atas ya Tanggal 20 April, PT Emak membeli peralatan secara kredit dari PT Cemara sebesar Rp. 200.000 Maka, jurnal pembeliannya seperti ini Oh iya, angka 191 di kolom ref akun lainnya itu berarti nomor akun untuk akun peralatan ya Kita masuk soal ketiga Tanggal 30 April 2019, PT Emak membeli barang dagangan secara kredit dari PT Keluarga sebesar Rp. 100.000, terminnya 3 per 10 dan per 30 Maka, jurnal pembeliannya seperti ini Nah, untuk ketiga transaksi tersebut, jurnal pembeliannya adalah sebagai berikut Ketika periode 1 bulan berakhir, jangan lupa untuk menjumlahkan ya Yang kita jumlahkan itu berarti jumlah hutang kita ke pemasok Gimana? Gampang kan? Gampang dong, lebih gampang dari jurnal umum malah Sekarang kita masuk ke jurnal khusus yang kedua, yaitu jurnal penjualan Jurnal penjualan adalah jurnal yang hanya digunakan untuk mencatat transaksi penjualan barang dagang secara kredit Ingat ya, hanya mencatat transaksi penjualan secara kredit Artinya, penjualan secara tunai gak masuk ke jurnal penjualan Retur penjualan pun juga gak masuk ke jurnal ini Oke? Berikut format jurnal penjualan untuk sistem periodik Sedangkan, untuk jurnal penjualan sistem perpetual seperti ini Ada kolom HPP-nya Berikut contoh soalnya Nah, dari transaksi itu, ayo kita bikin dulu alurnya untuk membangun kerangka berpikir kita Ingat ya, ini adalah transaksi penjualan PT Emak si penjual menjual barang dagang ke PT Abah, PT Cemara, dan PT Keluarga yang berperan sebagai pembeli Transaksi pertama Tanggal 5 April 2019, penjualan kredit ke PT Abah sebesar Rp200.000, terminnya 3 per 10 dan per 30 dengan nomor faktur 311, HPP-nya Rp75.000 Untuk transaksi kedua, tanggal 25 April 2019, penjualan kredit ke PT Cemara sebesar Rp300.000, terminnya 10 per 10 dan per 30 dengan nomor faktur 312, HPP-nya Rp175.000 Maka Maka, jurnal penjualannya seperti ini Untuk transaksi ketiga, tanggal 30 April 2019, penjualan kredit ke PT Keluarga sebesar Rp250.000, dengan termin 3 per 30 dan per 60 dengan nomor faktur 313, HPP-nya Rp100.000 Jurnal penjualannya adalah seperti ini Maka, untuk ketiga transaksi tersebut, jurnal penjualannya adalah sebagai berikut Ketika periode 1 bulan berakhir, jangan lupa untuk menjumlahkan ya Yang kita jumlahkan itu berarti jumlah piutang yang akan kita terima dari pembeli Gimana? Gampang kan? Gampang dong Saatnya kuis Soalnya silakan kalian screenshot Ketujuh transaksi ini adalah transaksi penjualan dan pembelian Arum Krosir Silakan kalian membuat jurnal pembelian dan jurnal penjualannya di kertas selembar Dan kalian fotokan, lalu di upload di Google Classroom Sampai disini dulu ya pertemuan kita minggu ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Bye